Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Alhamdulillah senang sekali saya Effa Yunizar kembali hadir Menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan Hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait Sholat tidak khusyuk apakah diterima Bersama Gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Baik Alhamdulillah Dan tentunya pemirsa Anda yang memiliki pertanyaan Silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda Melalui nomor Whatsapp yang tertera di layar kaca Langsung saja kita bahas tema hari ini Kiai saya sebetulnya langsung pengen curhat ini Karena di saat lagi sholat Keliatannya jadi semakin pintar Karena ide-ide berbacam-bacam itu muncul Justru membuat sholatnya tidak khusyuk Apakah kemudian sholat yang tidak khusyuk ini Tidak diterima oleh Allah SWT? Saya memang sengaja membiarkan temanya seperti ini Sebetulnya ada yang salah kalau itu ditanyakan kepada saya Karena ibadah itu yang bisa dijawab oleh Kiai Oleh guru itu aspek sah dan tidak sah Tapi kalau aspek diterima atau tidak diterima Eva tanya sholat saya diterima Lo saya sendiri gak tahu kok sholat saya Jadi maknanya apa? Ini namanya disiplin ilmu Jadi ketika bicara orang sering bertanya kepada guru Diterima atau tidak diterima Itu karena dia ingin mendapatkan kepastian hukum Kita sering mendengar loh Dalam hidup itu yang paling penting adalah kepastian hukum Orang itu gak boleh digantung dengan status tersangka Dia harus naik apa terdakwa atau bebas Karena kalau dia terus-terusan jadi tersangka Tanpa melalui proses yang jelas Dia akan menderita Sama dengan ibadah kan Oleh karena itu yang dipelajari dalam ilmu yang digunakan Untuk melihat amalan orang setiap hari Itu namanya ilmu fikih Nah ilmu fikih itu adalah ilmu untuk memberi kepastian hukum Kalau ada murid bertanya kepada guru Sholat saya ini benar atau tidak benar Dia kan butuh kepastian hukum Benar dilanjutkan Kalau gak benar salahnya dimana untuk dibenarkan Nah itu namanya sah dan tidak sah Ketika ada sah dan tidak sah Maka itu bergantung dengan yang namanya syarat dan rukun Ini kedua-duanya dalam Islam Adalah sarana untuk membuat satu pekerjaan itu sah atau tidak sah Nah bedanya syarat bukan termasuk pekerjaan itu Rukun bagian dari pekerjaan itu Apa contohnya? Sholat Syaratnya sholat itu berwudu Rukunnya sholat itu takbiratul ikhram Kalau ada orang sudah memenuhi semua syarat sholat Dia sudah berwudu Dia sudah suci pakaiannya Dia sudah benar tempatnya Arah kiblatnya Berdirinya misalnya Dan seterusnya Kemudian rukun Sudah takbiratul ikhram Sampai salam Dia bertanya sama saya Sholat saya sah apa tidak? Ceklis Saratnya wudu Ceklis Misalnya Menutup aurat Sudah semua Rukunnya Begitu ceklis ini semua Sah Dia butuh kepastian Berarti sholat saya sah Diterima atau tidak? Tanya Allah Karena malaikat sendiri tidak tahu Malaikat kan cuma mencatat Nah Oleh karena itu Ketika bicara kaitan dengan husuk Nah itu nanti Ada jalan tengah Kita mengetahui betul Bahwa husuk ini adalah Puncak prestasi Seorang hamba Di dalam Al-Quran itu Allah katakan Kod aflahal mu'minun Berbahagialah Beruntunglah Orang yang beriman Siapa sih orang yang beriman Yang beruntung Itu menunjukkan Tidak semua orang yang beriman Mendapatkan keuntungan Yang beruntung itu Di antara Dari sekian banyak tandanya Orang-orang Yang dalam sholatnya Dikatakan Khoshi'un husuk Jadi husuk itu istimewa Allah itu hanya menerima Dari orang yang husuk Nah Pertanyaan selanjutnya nih Husuk itu apa Ada orang bilang Kalau orang sholat Melihat tempat sujud Itu husuk Belum tentu Bisa jadi Lihat sarung temannya Ini sarung bagus banget Ya Beli dimana Pak Faiz Atau saya lihat Mungkin Mbak Elfa Misalnya istri saya Sholat dengan temannya Begitu husuk Saya tanya istri saya Tadi saya lihat Di CCTV masjid Kamu husuk banget Nggak sih Sebenarnya itu Mungkin di tanah abang Atau dimana Kan belum tentu husuk Apa yang memejamkan matanya Itu husuk Belum tentu Siapa tahu Ngantuk Apa yang kemudian Pandangannya seperti Mengikuti irama imam Itu pasti husuk Belum tentu Husuk itu tidak ada Definisi bakunya Misalnya ya Nabi Muhammad Kita harus meyakini Bahwa Nabi Muhammad Itu adalah Orang yang paling husuk Dalam sholatnya Tetapi Kehusuan Nabi Dalam sholat Itu ternyata Tidak memutus Nabi Dari aspek Keduniawian Apa contohnya Nabi sholat Sholat Duhurnya Rasulullah Itu dalam hadis Disepakati Minimal 50 ayat Jadi kayak Ammayatasa'alun Kemudian Rukuknya begitu Sujudnya begitu Satu ketiga Nabi itu sholatnya Menjadi kayak saya Habis al-fatihah Kuluhu Wawwawah Rukuknya Tidak pakai doa Cepat banget Selesailah Maka sahabat Kemudian Bertanya ke Rasulullah Nabi Ini tradisi Sudah di roba Pendek sholatnya Kenapa Tidak panjang Kayak biasanya Kata Nabi Saya juga kepengen Sholat yang panjang Saya tidak ingin Merubah Kebiasaan saya Inginnya istiqomah Kenapa Tidak dikerjakan Rasulullah Loh tadi Waktu saya Masjid Ini ada dua riwayat Satu Nabi mengatakan Saya mendengar suara Tangis bayi Saya takut Ibunya itu Jadi makmum saya Kalau saya sholat Kelamaan Bayinya nanti Dehidrasi Tidak dapat asih Atau saya ketika Masjid itu melihat Ada orang tua Di belakang Yang tidak mungkin Dia kuat Berdiri Maka ketika Nabi sholat Allahu Akbar Mendengar suara Tangis bayi Kan berarti Nabi dengar Dunia ini Tangisan Ketika Nabi Allahu Akbar Terbayang Kakek-kakek rentah Tadi Kan berarti Tidak memutus Itu juga Betul Nah tetapi kemudian Orang salah mengartikan Husu itu sendiri Ada kemudian Dari hadis ini Menggampankan Oh Nabi Kalau Allahu Akbar Masih ingat Tangisan bayi Iya Tapi kan untuk Kemaslahatan sholat Kalau saya kan Allahu Akbar Ingat tuh Ya Allah Istri saya baru Ngorong ikan gurame Kalau panjang-panjang Ikannya nanti dingin Atau Disrobot Orang lain Kan gitu Nah Yang seperti itu Sebetulnya apa Jadi kalau kita Boleh melanjutkan Husu itu Adalah Melepaskan Segala Hal Kecuali Hal-hal Yang selalu Berkaitan Dengan Allah Itu namanya Husu Jadi husu itu Tidak selamanya Hanya ingat Fokus pada Allah Itu sulit Rasanya Dan itu impian Semua orang Yang belum tentu Terwujud Saidina Umar Ketiga wafat Peristiwa meninggalnya Saidina Umar Dalam Sohail Bukhori Itu menggambarkan Kehebatan Sosok Saidina Umar Dia begitu Difurnis Akan meninggal Oleh dokter Bani Umayyah Karena lukanya parah Dia minta Diturunkan Dari ranjang Saya jangan Ditaruh ranjang Di atas tanah Dia bergulingan Kata anaknya Kenapa Bapak melakukan itu Saya berharap Allah melihat saya Dalam keadaan ini Dan Allah sayang Kasian ke saya Dimasukkan Kedalam surga Kata anaknya Bapak Alhamdulillah kan Amalnya banyak Disebut tuh Ikut perang ini Sama nabi Enggak Kata Umar Saya itu cuman Berharap Menghadap Kepada Allah Dengan Solat Dua rokaat Yang dalam dua rokaat Saya tidak berbicara Bahkan kepada diri Saya sendiri Enggak ada Kita solat Pasti berbicara Dengan diri kita sendiri Lalu itu menunjukkan Apakah itu Yang diinginkan Dalam agama Nah ini yang Seharusnya Dipahami oleh Banyak orang Kalau Memutus hubungan itu Kemudian masih Mengingat perkara Tapi perkara ini Berkaitan dengan Ridhu Allah Itu tidak Dikatakan Memutus khusuk Misalnya Ada sahabat nabi Mendengar Sayyidina Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Ini kalau solat Itu indah Bacaannya Karena dia Beliau menghayati Ada ayat Yang bercerita Dengan surga Beliau ceria Berharap menjadi Ahli Ahli jannah Ketika lewat Ayat-ayat yang berisi Azab Allah Neraka Beliau itu menangis Dengan intonasi Kesedihan Maka kata orang Yang dengar Saya gak bisa Solat Kayak Mu'ad Mu'ad kan kalau solat Itu seakan-akan Menyatu dengan Allah Kalau saya kan solat Masih ingat surga neraka Lihat nih Orang mengatakan Solat yang husu Itu yang ingat Allah Jangan lagi Lihat surga dan neraka Apa kata nabi? Enggak juga Mu'ad bisa Seperti itu Itu bahasa hadisnya Yudandinu Irama indah itu Terdengar Intonasi indah itu Terdengar Itu Mu'ad juga Karena ingat surga Dan neraka Apa orang yang solat Berharap surga itu Kemudian hilang Keikhlasannya Enggak Karena untuk Meraih surga Dia membutuhkan Ridho Allah Untuk selamat Dari api neraka Dia butuh Taat kepada Allah Nah Kalau ini yang diingat Kayak tadi Anak nangis Nabi ingat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau saya solat Tau-tau baca Al-Baqarah Bayi ini nangis Maka saya akan Memberi gambaran Yang buruk Kepada ibu tadi Terkait dengan Islam Besok ibu-ibu Jangan solat ke masjid Kenapa Bayi saya sampai nangis Kaku Itu dikatakan Tidak memutus Kehusuan Kepada Allah Baik Menarik sekali Pertanyaannya kemudian Adalah bagaimana Caranya kita bisa Melatih kehusukan Kita di dalam Solat Tapi kita akan bahas Sesaat lagi Jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan Akan kembali Sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Kali ini dalam episode Solat tidak Husu Apakah diterima Kita lanjutkan Kembali pembahasan Nah Gai kalau begitu Bagaimana caranya Kita bisa meraih Kehusuan Di dalam solat kita Iya Kalau bicara Bagaimana Meraih Kehusuan Itu para Ulama Sudah Memberikan Solusi Yang baik Sekali Apa itu Husu Seperti saya katakan Tadi Itu tidak Dijadikan Sarat Atau Rukun Solat Bahkan Semua Ulama Mengatakan Bahwa Solat yang Tidak Husu Itu sah Karena Dia sudah Solatkan Solat Lahiriahnya Aspek Batiniahnya Itu kan Husu Solatnya Tidak Berpengaruh Berpengaruh Pada Aspek Sah Dan Tidak Sah Berpengaruh Pada Bonus Pahalanya Kalau Dia tidak Husu Dia kehilangan Pahala Besar Yang Kot Afrahal Muminun Tadi Tetapi Kemudian Ulama Membuat Satu Rukun Solat Dia Dihitung Satu Rukun Tapi Harus Ada Pada Setiap Gerakan Rukun Solat Apa Itu Namanya Tumak Ninah Tumak Ninah Ini Adalah Jalan Tengah Dari Orang Yang Punya Standar Tinggi Husu Itu Ya Harus Betul Betul Kepada Allah Ini Standar Tinggi Jarang Yang Bisa Ada Orang Yang Standar Rendah Ya Sudahlah Orang Kalau sudah Allahu Akbar Sampai Salam Udah Solat Gak Usah Rewel Nah Di Antara Dua Kutub Ini Fikih Memberi Jalan Keluar Namanya Tumak Ninah Tumak Ninah Itu Kalau kita Ngaji dulu Waktu kecil Itu Dibilang Tenang Sebentar Nah Tumak Ninah Itu Menunjukkan Kehusuan Orang Habis Allahu Akbar Ia Bernafas Dululah Jangan Langsung Tarik Surah Habis Al-Fatihah Berikan Jedah Masa Untuk Siapa Untuk Makmum Yang Berkeyakinan Bahwa Makmum Itu Tetap Wajib Membaca Al-Fatihah Kalau Tidak Wajib Paling Tidak Dia Bisa Beristighfar Sambil Menunggu Bacaan Surahnya Imam Habis Itu Ruku Ya Tenang Dululah Nanti Begitu Tidak Juga Gitu Kasian Apa Jangan Kayak Orang Silat Ada Yang Encok Lupa Pakai Obat Misalnya Kan Kasian Nah Itu Adalah Menunjukkan Kehusuan Orang Gerakannya Jadi Indah Bacaannya Jadi Bagus Kenapa Ada Tumak Ninah Nah Tumak Ninah Itu Dibedakan Itu Subyektivitas Masing-masing Ulama Imam Shafi'i Misalnya Mengatakan Kalau orang Bergerak Lebih dari Tiga Kali Itu Sholatnya Dikatakan Batal Kenapa Batal Karena Dalam pandangan Imam Shafi'i Ya nilai Husuknya Hilang Kenapa Hilang Bergerak Gerak Tiga Kali Tapi Kita Juga Tidak Bisa Menafikan Bahwa Ini Boleh Jadi Ajaran Ideal Oleh Imam Shafi'i Tapi Nabi Ketiga Sholat Itu Menggendong Cucunya Dan Itu Pasti Melakukan Gerakan Lebih Dari Tiga Kali Imam Abu Hanifah Misalnya Seperti Diceritakan Oleh Murid Utama Beliau Yang Kelak Jadi Guru Imam Shafi'i Juga Imam Muhammad Ibn Hassan As-Syaibani Menyatakan Orang Itu Tumak Ninah Atau Tidak Tumak Ninah Kamu Lihat Aja Gerak Kalau Kamu Ketiga Melihat Orang Itu Bergerak Kamu Tetap Yakin Dia Sedang Solat Maka Dia Sudah Tumak Ninah Kalau Kamu Lihat Orang Tadi Kamu Kemudian Menjadi Lupa Kalau Orang Itu Sedang Solat Maka Dia Sudah Batal Solat Jadi Kalau Ada Orang Melangkah Dalam Solat Tapi Saya Tetap Yakin Dia Sedang Solat Kata Imam Abu Hanifah Seperti Diriwayatkan Muridnya Imam Muhammad Ibn Hassan As-Syaibani Tidak Karena Saya Tidak Bisa Melihat Dia Dalam Keadaan Solat Itu Namanya Subyektivitas Kalau Kita Sekarang Sebagai Murid-murid Dari Semua Madhab Ketika Kita Sudah Baca Utuh Maka Kita Akan Menarik Kesimpulan Husuk Itu Adalah Kepantasan Husuk Itu Adalah Batasan Yang Wajar Ketika Kita Bermunajat Kepada Allah Saya Bertemu Presiden Saat Presiden Bicara Saya Makan Ditegorkan Sama Pas Pampres Ketika Ada Presiden Berbicara Kita Tidur Pulus Itu Dibangun Bangun Bangun Kenapa Karena Pekerjaan Seperti Tidak Layak Untuk Kamu Lakukan Di Depan Presiden Itu Depan Presiden Gimana Di Depan Allah Maka Dari Situ Orang Mengatakan Tumak Ninah Ini Menjadi Standar Minimal Untuk Mengukur Kehusuan Orang Kalau kita Sedang Gatel Misalnya Garuknya Begini Itu Kan Tidak Husu Tapi Kalau Misalnya Garuknya Begini Itu Kan Masih Husu Dan Tidak Membuat Orang Salah Lihat Kalau Dia Sedang Sholat Itu Sebetulnya Gambaran Utama Tentang Husu Dan Kaitannya Dengan Tumak Ninah Jadi Orang Yang Kehilangan Tumak Ninah Itu Akan Kehilangan Kehusu An Orang Yang Tidak Bisa Husu Secara Ideal Seperti Digambarkan Banyak Orang Minimal Dia Akan Mengambil Tumak Ninah Jadi Tumak Ninah Itu Adalah Batas Kewajaran Dan Kepantasan Batas Minimal Dan Masih Mendapatkan Pahala Masih Mendapatkan Pahala Karena Itu Allah Maha Rahman Dan Maha Rahim Walaupun Ada Standar Yang Tinggi Sekali Ada Misalnya Sayyidina Urwah Ibnis Zubair Anaknya Zubair Bin Awam Ponakannya Ummul Muminin Aisyah Karena Sahabat Zubair Itu Nikah Sama Asma Kakaknya Ummul Muminin Aisyah Urwah Ini Di Masa Mudanya Itu Pernah Mendapat Satu Kejadian Dia Main Kekandang Kuda Ditendang Sama Kudanya Maka Kakinya Itu Luka Kata Dokter Harus Diamputasi Kalau Tidak Nanti Lukanya Berbahaya Menyebar Oleh Karena Itu Gimana Cara Mengamputasinya Kan Zaman Itu Belum Ada Dokter Anastesi Maka Anastesi Di Zaman Itu Ya Pakai Minuman Keras Disuruh Mabuk Karena Nanti Untuk Mengeringkan Bekasnya Itu Pakai Minyak Panas Gitu Supaya Langsung Berhenti Darahnya Karena Seperti Itu Maka Semua Bilang Urwah Ini Kami Akan Beli Minuman Keras Tolong Diminum Kenapa Karena Kakimu Harus Dipotong Kata Dokter Gak Ada Solusi Lain Gak Ada Harus Minuman Keras Kata Urwah Saya Ini Hidup Sehat Takut Minum Homer Apalagi Antara Hidup Dan Mati Kalau Nanti Operasi Saya Tidak Berhasil Saya Mati Saya Mati Dalam Keadaan Apa Mabuk Siapa Yang Mau Mati Dalam Keadaan Mabuk Kata Dokter Tapi Kami Juga Tidak Mungkin Memotong Kaki Anda Tanpa Anda Meminum Komar Itu Sudah Teknologi Yang Paling Maju Di Masa Itu Dan Agama Membolehkan Karena Kondisi Darurat Kata Arwah Enggak Ada Cara Lain Apa Itu Biarkan Saya Sholat Karena Beliau Setiap Sholat Itu Kadang Kadang Tanpa Sadar Membaca Rub'ul Quran Seperempat Al-Quran Tanpa Terasa Maka Urwah Sholat Begitu Sholat Allahuakbar Dokternya Ragu-ragu Apa Iya Tapi Dia Lihat Intonasinya Itu Husuk Banget Maka Dalam Sebagian Buku Itu Yang Saya Baca Dan Yang Diterangkan Oleh Guru Saya Dulu Dokter Mengambil Jarum Dicoba Ditusuk Gak Bergerak Kalau Saya Sholat Ditusuk Jarum Waduh Teriakannya Sampai Monas Itu Gak Teriak Karena Gak Teriak Dia Panggil Al-Gojo Yang Mau Motong Kayaknya Sudah Tenggelam Dalam Kecintaannya Kepada Allah Itu Dipotong Kakinya Sambil Berdiri Dijagain Orang Kanan Kiri Maka Ketiga Dipotong Itu Dia Berteriak Ah Dan Hilang Kesadarannya Hanya Dengan Itu Tapi Dia Tidak Merasa Kesakitan Karena Hatinya Sedang Bermunajat Kepada Allah Kalau Mbak Eva Bilang Apa Bisa Kayak Gitu Ya Saya Juga Tidak Bisa Tau Tapi Sejarah Bilang Ada Orang Yang Bisa Seperti Itu Dalam Kehusuannya Dia Tidak Lagi Bisa Melihat Pedang Yang Siap Untuk Mengamputasi Kakinya Itu Ada Manusia Mulia Sempurna Dalam Imannya Seperti Beliau Tapi Agama Juga Tau Tidak Semua Orang Menjadi Urwah Ibni Subair Ada Orang Nanti Namanya Muhammad Faiz Jangankan Menghadapi Pedang Ada Nyamuk Saja Saya Sudah Tidak Konsentrasi Sholat Ini malaria Apa demam Berdarah Kita Bisa Lihat Kadang Dalam Masjid Tepak Tepok Kita Kemarin Di Masa Covid Ada Orang Bersin Aduh Kata Saya Harus Web Ini Sementara Urwah Dia Sudah Kehilangan Segagalanya Seperti Yang Dalam Terminologi Sufi Itu Disebut Orang Yang Fana Dia Sudah Lepas Dari Kehidupan Dunia Dia Ada Dalam Bayangan Dia Itu Seperti Orang Yang Sampai Pada Derajat Ikhsan Kalau Dia Sholat Ka Anaka Taraw Seolah Engkau Melihat Allah Dengan Segala Keagungannya Kalau Kamu Tidak Bisa Melihat Itu Secara Fisik Kamu Harus Yakin Bahwa Sholat Itu Sedang Dilihat Oleh Allah Itu Husu Berat Sekali Ya Tapi Alhamdulillah Ada Tumak Ninah Tadi Sekoci Penyelamat Kita Jadi Kalau Sudah Sampai Pada Batasan Tumak Ninah Nanti Kita Tetap Berharap Kepada Allah Terima Ya Allah Ini Sudah Sesuai Dengan Kriteria Yang Secara Minimal Minimal Kita Bisa Mencapai Baiklah Kita Akan Lanjutkan Sesaat Lagi Jangan Kemana Mana Gapai Kemulian Akan Kembali Sesaat Lagi Ya Terima Terima kasih Anda Masih Menyaksikan Gapai Kemuliaan Dalam Episode Solat Tidak Husu Apakah Diterima Kita Lanjutkan Kembali Pembahasan Nah Di Segmen Terakhir Ini Apakah Kita Bisa Mendapatkan Tips Bagaimana Kemudian Saat Kita Menjalankan Solat Itu Kita Bisa Husu Dalam Solat Kita Tips Ini Juga Berlaku Untuk Saya Karena Saya Juga Belum Pernah Merasakan Kehusuan Misalnya Karena Mungkin Kekotoran Hati Dan Sebagainya Maka Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Dari Saya Kalau Dari Saya Sudah Solat Husu Tapi Dari Guru Guru Saya Bacaan Yang Panjang Bahwa Husu Dan Tidak Husu Kita Ketiga Solat Itu Tidak Dibangun Dari Gerakan Lahiriah Karena Gerakan Lahiriah Itu Saya Takbir Begini Atau Bagaimana Itu Urusan Ilmu Fikih Tadi Yang Bicara Tentang Kepastian Hukum Sah Dan Tidak Sah Tapi Husu Itu Adalah Urusan Allah Bukan Urusan Kiai Bukan Urusan Malaikat Urusan Kiai Cuma Mengajarkan Sarat Dan Rukun Ibadah Urusan Malaikat Mencatat Orang Ini Sudah Beribadah Tapi Bonus Pahala Yang Mendatangkan Ridha Allah Diterimanya Ibadah Itu Urusan Allah Maka Kalau Orang Itu Mau Itu Yang Sering Dikatakan Dulu Oleh Guru Saya Saya Punya Guru Itu Orang Yang Alim Ya Zuhud Ya Pinter Tapi Suka Bercanda Hidupnya Itu Dipenuhi Dengan Tawa Tapi Ketiga Sholat Itu Dipenuhi Dengan Tangis Itu Orang Yang Saya Kagumi Luar Biasa Dalam Hidup Saya Ketiga Beliau Satu Ketiga Saya Tanya Gimana Guru Kok Caranya Supaya Sholat Itu Mau Husu Apa Teman Saya Bila Saya Mesti Ingat Itu Anak Al Jazair Mata Dia Ngomong Mata Mengapa Ya Saya Kalau Sholat Mata Saya Membayangkan Macem Macem Kata Beliau Kalau Matamu Ingin Husu Kepada Allah Ya Gunakan Mata Itu Untuk Allah Waktu Itu Kan Kita Hidup Di Mesir Jadi Penyanyi Penyanyi Yang Terkenal Dari Libanon Dan Orang Libanon Itu Kalau Yang Cantik Sepuluh Itu Jadi Dua Puluh Bayangannya Pun Terlihat Cantik Jadi Kata Guru Saya Bagaimana Matamu Bisa Khusuk Kepada Allah Kalau Kamu Sering Melihat Dia Sebut Stasiun Televisi Tertentu Yang Biasa Menyiarkan Itu Saya Menjadi Termenung Jelep Banget Ke Hati Saya Bagaimana Bisa Suaramu Bergema Kepada Allah Dalam Sholat Kalau Suara Yang Dibangun Dari Tenaga Tenaga Itu Ada Energi Yang Masuk Kedalam Perut Sementara Yang Masuk Kedalam Perut Itu Barang Barang Yang Tidak Diridhoi Oleh Allah Mungkin Cara Mendapatkannya Haram Mungkin Itu Hak Waris Orang Lain Mungkin Itu Tanah Yang Kamu Rampas Mungkin Itu Hasil Mengelabui Orang Mungkin Kalau Sekarang Ya Hasil Korupsi Suap Menyuap Bagaimana Itu Akan Menjadi Barang Energi Yang Mengeluarkan Energi Positif Lalu Saya Bertanya Kalau Begitu Bagaimana Guru Caranya Ya Latih Latih Semuanya Untuk Selalu Kepada Allah Ketiga Kamu Melihat Beliau Sering Bicara Beda Melihat Dengan Kelihatan Beda Antara Orang Yang Hatinya Selalu Kepada Allah Maka Dia Akan Melakukan Semua Aktifitas Itu Selalu Selaras Antara Mulut Hati Kita Kan Enggak Kadang Saya Ngelihat Ada Penyanyi Wanita Dengan Gerakan Yang Luar Biasa Dosanya Buat Saya Istighfar Astaghfirullah Harusnya Ketiga Saya Istighfar Itu Kan Langsung Mata Menutup Atau Begini Kita Enggak Astaghfirullah Tapi Lurus Ini Dosa Astaghfirullah Tapi Matanya Tetap Disitu Duduknya Tetap Istiqomah Disitu Nah Itu Yang Kata Guru Saya Itu Kita Sedang Tidak Melatih Untuk Husu Tapi Melatih Kita Untuk Munafik Suara Yang Dikumandangkan Hati Yang Dengan Pembuktian Dari Aktivitas Kata Guru Saya Bukankah Iman Itu Ada Di Dalam Hati Dan Keimanan Seseorang Itu Akan Tercermin Dari Anggota Tubuhnya Kalau Hatimu Beriman Maka Tanganmu Terlihat Beriman Kalau Hatimu Beriman Maka Matamu Terlihat Beriman Kalau Hatimu Husu Matamu Juga Husu Itu Beliau Mengakhiri Pengajian Di Masa Lalu Dan Mungkin Itu Yang Semoga Apa Yang Kemudian Tadi Disampaikan Bisa Melatih Kita Sama Berusaha Keras Untuk Berlatih Sehingga Sholat Kita Husu Tidak Terasa Kita Sudah Sampai Di Penghujung Program Gapai Kemuliaan Semoga Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Tentunya Dapat Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Saya Fahyul Nizar Dan Kaya Haji Muhammad Faiz Undur Diri Sampai Jumpa Digapai Kemuliaan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh